Jangan lupa teman-teman 7 hari lagi di CVS Odor akan membagi hadiah buat kalian yang semuanya yang beruntung ya teman-teman 5 unit senapan angin akan dikirim ke kalian semuanya Jangan lupa 7 hari lagi teman-teman semangat komennya semoga kalian beruntung Sekian, terima kasih 7 hari lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setulara, salam satu bis, salam sedor dari CVS Odor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVS Odor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVS Odor Oke teman-teman, di video kali ini kita ada kedatangan unit yang sangat elegan sekali Yang sangat menjadi artis di kalangan bocap kayu ya teman-teman Soalnya pembuatannya juga sangat rapi, terus juga akurasinya sangat mantep Bentuknya juga sangat-sangat ganteng sekali Yaitu adalah unit senapan angin Bocap Daystate SN77 Mantep sekali ya teman-teman Nah ini udah ready kembali di CVS Odor Yang kemarin kehabisan untuk warna-warnanya sekarang udah ready Tapi ini cuma ada sekitar ya 6 unit saja Siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman Nah ini ada variasi warna hijau armi seperti ini Ada juga yang warna merah juga ada kayaknya ya teman-teman Mantep banget, jadi tinggal selera kalian mau pilih yang warna apa Hanya membedakan warna saya saja Kalau speknya sama saja ya teman-teman Tapi ini ada info terbaru untuk larasnya Daystate SN77 ini dia menggunakan panjang laras warna lebih ini 55 cm Ya teman-teman tenang saja untuk cara idealnya masih bisa 50-60 meter tergantung skill Anda semuanya Sebelum kita bahas tentang speknya Kita simak dulu video tes akurasinya terlebih dahulu Dari unit senapan angin Daystate SN77 ini terlebih dahulu Ya teman-teman Nah ini kita saksikan dulu video tes akurasinya Soalnya ini barang baru, baru saja tiba di gudang CVS Odor Kita simak dulu ya video tes akurasi dari unit senapan angin Daystate SN77 ini Mantep sekali seperti itu Dan jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya teman-teman Untuk pengundian giveaway kita tinggal 7 hari lagi Dinantikan ada 5 unit senapan angin yang kita korbankan di Idul Adha nanti 7 hari lagi Semangat komennya Ingat senapan angin, ingat CVS Odor Ditambahkan komen terbaikmu sesuai pilihanmu Ya teman-teman seperti itu Jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Langsung saja kita simak video tes akurasinya berikut ini Oke teman-teman Ini dia kita mau tes akurasi unit senapan angin Daystate SN77 Yang baru saja ready kembali Kemarin gabisan ya teman-teman untuk stoknya Nah ini udah ready kembali Dengan tampilan warnanya ini warnanya sama Tapi ada larasnya terbaru ini ukurannya panjangnya kurang lebih Ini 55 cm ya teman-teman Bukan 60 cm Tapi tenang saja ini masih menggunakan laras Dadway Super Panjang larasnya cuma yang berbeda Saat ini ya ready kembali 55 cm Jara idealnya pun masih ideal di 50-60 meter Tergantung skill Anda semuanya Nah untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain Jadi ini cocok sekali buat big game Buat small game pun juga sangat cocok sekali ya Mantep banget Ini kita mau lihat dulu Tes akurasi ini kurang lebih jaraknya seperti biasa kurang lebih 25 meter Nah ini kita ada pasang kardus di sana ya teman-teman Nah kita lihat dulu untuk tes akurasinya Sebelum kita bahas tentang spek-speknya nanti ya Oke nah ini kita lihat ya teman-teman Oke nah itu titiknya sudah kelihatan Apakah masih belum satu lopeng di situ Nah kita tunggu Mantep banget Groping rapat sekali ya teman-teman Oke nah ini baru dipaskan untuk teleskopnya Apakah masih belum satu lopeng di situ Mantep banget Belum ya teman-teman Oke sekali Pakai Hercules teman-teman Oke masuk lagi teman-teman Satu lubang Oke banget ini Mantep lagi Satu lubang lagi kita tambahin satu kali lagi Oke Nah itu dia hasilnya Mantep sekali kita nyatakan lulus tes untuk akurasinya Mantep banget ya teman-teman Nah ini dia penampakan dari unitnya Ini larasnya kurang lebih 55 cm ya teman-teman Dari depan sini sampai di chambernya sini Mantep sekali ya teman-teman Larasnya masih laras H2S super untuk cara idealnya Masih bisa 50-60 meter tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman Usahakan pada saat nyetel teleskop Nah kalau ada punya ragung seperti ini Bagus sekali Biar nyetel teleskopnya lebih gampang ya teman-teman Apalagi ini memang powernya power keras Jadi memang oke sekali Nah oke kita lanjut nanti Bahas tentang spek-speknya lagi ya teman-teman Kita udah lihat tes akurasinya Sangat mantep sekali Sangat josh banget Ini pembuatannya juga sangat-sangat rapi sekali Oke seperti itu terima kasih Kita langsung aja simak video Tentang spek dari Unisina Panangin Daystate SN77 berikut ini Oke mantep sekali tadi tes akurasinya Dari Unisina Panangin Bocap Daystate SN77 Mantep sekali Ini titik pelung satu lubang Di jarak kurang lebih ini 25 meter Mantep sekali Nah ini untuk pelurunya Menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green Ini daya robeknya sangat besar sekali Kalau buat berburu big game Ini sangat-sangat cocok sekali ya teman-teman Buat semol game Buat long rank ini juga sangat-sangat cocok sekali ya teman-teman Meskipun pakai peluru Hercules tenang saja ya teman-teman Buat big game, buat semol game Jangan ragu, jangan pantang mundur Ditebakkan saja Kenakan area fatal Pasti akan tumbang juga ya teman-teman Mantep sekali Nah ini untuk larasnya Dia ini menggunakan laras H2 Super Panjang laras kurang lebih ini 60 cm Jarak ideal bisa Untuk panjang larasnya mohon maaf 55 cm Jarak ideal bisa 50-60 meter lebih Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurnya yang cocok menggunakan peluru Hercules Untuk kalibernya ini menggunakan kaliber 4,5 mm Pokoknya di save as odor Gak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm Ya teman-teman Kalibernya pokoknya 4,5 mm semuanya Ya seperti itu Nah ini larasnya dari bahan baja Pakai UD13 alur 12 Mantap sekali ya teman-teman Untuk peratan larasnya seperti biasa Kalau sudah cocoknya pakai peluru Hercules Hercules terus jangan diguncah ganti Pakai peluru-peluru lainnya Ya teman-teman Kalau kalian ganti dengan peluru yang lain Kalau cocok tidak apa-apa Kalau tidak cocok jangan dipaksakan Nanti alur kalian bisa rusak Ya teman-teman Dan mengakibatkan akurasinya menjadi ngaca Seperti itu ya teman-teman Kalau cocok tidak apa-apa Kalau tidak cocok jangan dipaksakan Seperti itu ya teman-teman Mantap sekali Nah ini untuk peratan kedua Kalian bisa isi minyak goreng atau oli Dari depan Kalau sudah sampai belakang Terus ditembakkan Nah kalau ada bekas peluru Di dalam itu biar bisa keluar Akurasinya biasanya bisa membaik kembali Ya teman-teman Seperti itu Biasanya kalau agak rubah Biasanya dikasih oli Atau minyak goreng Dari depan Kalau sudah sampai belakang Terus ditembakkan Seperti itu ya teman-teman Nah untuk larasnya Meskipun menggunakan kaliber 4,5 mm Tapi tenang saja Kalau buat di game Buat berburu hewan besar Tenang saja Kalau kena area fatal Pasti akan tumbang juga Ya teman-teman Kalau kalian nembaknya di area kaki Buntut atau badannya Ya gak bakal mati ya teman-teman Usahakan kena area fatal Di bagian area intimnya Atau area matanya Ya pasti akan tumbang juga Seperti itu ya teman-teman Apalagi pelurunya pakai peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Oke mantap sekali Nah ini untuk Pelindung larasnya Ini sudah ada serobongnya juga Ini serobong D20 Mantap banget Ini banyak juga dari dural Jadi luar larasnya Sudah dilindungi Terkena air hujan Ini masih aman sekali Ya teman-teman Mantap banget Di depan sini juga ada derat Buat pemasangan perdam Jadi Kalau kalian dapat perdam Nanti kita setelkan juga dari sini Ya teman-teman Ada bonus perdamnya juga Kita setelkan juga dari sini Nanti diakurasikan juga Untuk perdamnya Dapat perdam mode 38 Perdam super sinyap Dari CVA sodor Oke Mantap sekali Nah ini sudah ada penutup larasnya juga Ya teman-teman Nah untuk tabungnya Ini menggunakan tabung bocap Tabung 500 cc Kapasitas sama anginnya Ini ada di 2700-2800 PSI Ya teman-teman Mantap sekali Nah ini Untuk tabungnya Langsung import dari Taiwan Mantap banget Tabung 500 cc Untuk kapasitas sama angin Ada di 2700-2800 PSI Ini banyak dari dural Pake OD60 Mantap sekali ya teman-teman Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit Ini juga bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya Ya teman-teman 100 kali ya Itu buat jarak 10 meteran Powernya power kecil sekali Ya teman-teman Buat nembak burung Emprit biasanya 10 meteran Ya teman-teman Nah kalau mau setelan paling irit Kalau mau jarak jauh Ya memang agak boros ya teman-teman Tapi kalau bocap Ya bisa lah 30 kali lebih bisa Kalau bocap ya teman-teman Dari angin 2700 sampai 1500 Jangan sampai dihabiskan 1500 ke bawah Jangan ya teman-teman Nah agak resiko Kalau anginnya Biasanya Langsung keluar dari larasnya Ya teman-teman Makanya lebih aman Habis menembak Disisakan Di 1500 Nanti kalian Kalau mau menembak lagi Diisi lagi Untuk anginnya Kalau pakai bocap Ini bisa menghasilkan Jumlah tembakannya Yang agak banyak Ya seperti itu Ya teman-teman Nah itu untuk Perawatan tabungnya juga Nah untuk Biasanya Kalau ngisinya Ini juga diamannya saja 2700-2800 PSI Biar aman Silah ada di dalam sini Biar awet Kuat tahan lama Ya teman-teman Seperti itu Jadi Biar awet Kuat tahan lama Silah ada di dalam sini Pengisinya Diamannya saja 2700-2800 PSI Ya teman-teman Nah untuk Mini koplernya Untuk pengisian angin Sudah menggunakan Mini koplernya Jadi tinggal dicolokkan saja Keselang pompanya Mantap sekali Untuk manometer Ada di sebelah bawah sini Ya teman-teman Nah ini manometernya Pakai yang di bawah Manometernya Di bawah sini Ya Mantap sekali Nah ini untuk chambernya Belum full CNC Ini ya teman-teman Masih semi CNC Ini chambernya Sudah menggunakan Chamber monolight Banyak dari Dural seri 6 Pembuatan semi CNC Dalamannya sudah pakai Dalaman stainless Mantap sekali ya teman-teman Nah ini Dalamannya sudah pakai Dalaman stainless Ini chambernya monolight Banyak dari Dural seri 6 Ya Ini yang bedanya Dengan D-State G1 Sama D-State SN227 Nah itu Dari segi chambernya Pembuatannya lebih rapi D-State SN227 Terus juga Lebih tebal D-State SN77 Ya teman-teman Dalamannya pun juga Lebih bagus D-State SN77 Sudah menggunakan Dalaman stainless Nah ini hammernya Sudah pakai hammer stainless Cancel kokangnya Bisa diletakkan di sebelah kanan Dan juga bisa diletakkan Di sebelah kiri Mantap sekali ya teman-teman Untuk tarikannya Ini sudah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai Single suit Mantap sekali ya teman-teman Nah nanti dapat bonus magazine Yang belum CNC ya teman-teman Kalau mau tambahnya CNC Bagus Tambah 100 ribu Kalian dapat magazine CNC Nanti magazine biasa pun Juga kita setelkan dari sini Memang biasanya Agak macet-macet ya teman-teman Ya magazine murah meriah Seperti itu ya teman-teman Nah ini untuk real teleskopnya Menggunakan real teleskop Real 11 ya teman-teman Bukan pakai Pikatini Kemarin ada yang Pikatini Sekarang sudah menggunakan Real teleskop Real 11 Nah ini Semua teleskop bisa masuk Kecuali yang pakai Real teleskop Pikatini Nah ini sudah pakai Real teleskop yang Real 11 ya teman-teman Seperti itu Nah ini Untuk setelan powernya Juga sudah ada di luar Kalau mau pengen Naga irit Diputer saja Ke sebelah kiri ya teman-teman Kalau pengen kenceng powernya Diputer saja Ke sebelah kanan Ya Mantap sekali Nah ini untuk triggernya Sudah menggunakan trigger match Sudah ada safety triggernya juga Di chambernya sini Kalau didorong ke depan Dia normal Kalau didorong ke belakang Dia otomatis kunci Ya Mantap sekali ya teman-teman Nah ini triggernya Sudah pakai trigger match Untuk popernya Nah ini sudah menggunakan Popernya dari Ban kayu nindi Ini ya teman-teman Warna natural Warna putih Seperti ini ya teman-teman Sudah ada setelan pipinya juga Mantap sekali ya teman-teman Nah ini popernya Popernya ready Popernya tumbuh Semuanya Kayaknya ya teman-teman Mantap sekali Nah ini popernya pakai Popernya tumbuh Variasi warnanya Untuk popernya Warna putih semuanya Untuk variasi warnanya Dari chamber Terus ropungnya Ada beberapa macam Variasi Jadi kalau pengen order Langsung saja Hubungi nomor admin saya Nanti kita kasih Pilihan untuk Unitnya ini ya Oke Mohon maaf Agak kelupaan ini Untuk harganya Biasanya di awal-awal Untuk harganya Untuk harganya teman-teman Mohon maaf Tadi kelupaan Untuk harganya Ini kalau pengen beli Unitnya aja Cukup 3.600.000 rupiah Saja Kalian udah dapat Bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Magazin Perdam Sama STKS Ya teman-teman Dan tentunya Udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Mantap sekali Nah kalau pengen beli Paket full set Ini harganya cukup 4.300.000 rupiah Saja Kalian udah dapat Tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop Gama ukuran 39x40 Free peluru satu kaleng Yang cocok Dan tentunya Udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Ya teman-teman Mengapa Papua NTT Sama Maluku Belum sama ongkir Ya memang Ongkirnya lumayan Kita berikan subsidi Ya teman-teman Biasanya Ongkirnya sampai 700.000 Ya memang Bayar Biasanya 250 Atau 300.000 Ya teman-teman Seperti itu Untuk pembayaran Sama-sama Bisa jauh Bayar di tempat Bisa juga Transfer langsung Nah tapi Kalau 3 wilayah Tadi Papua NTT Sama Maluku Kalau mau COD Ya memang Harus dikenakan DP Ya teman-teman DP minimal 300.000 Kalau untuk wilayah lainnya Mau di DP Bisa Pakai foto KTP Pun juga Bisa Seperti itu Oke Seperti itu Mantap sekali ya Teman-teman Itu dia Sedikit info Spek dan juga Harga Dari Unisna Penangin Bochop Distate SN77 Ini dengan tampilan Terbarunya Ini ya teman-teman Harusnya agak dipendekin Tapi tenas aja Akuasnya bisa Masih 50-60 meter lebih Tergantung skill Anda semuanya Seperti itu Terima kasih Saatnya kita akhiri dulu Perjumpaan kita Di video kali ini Jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Saya Rizky Jambul Mampir untuk diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sulara Salam Sotopi Salam Jedor Dari CVS Odor Toko Senapan Angin Terbesar Kedua di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CVS Odor Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax